Intro Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 39 kecamatan tentunya menyimpan banyak segudang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri terutama bidang kesehatan yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang terutama dalam rangka menekan angka kematian ibu ketika melahirkan untuk menekan angka kematian ibu ketika melahirkan Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki 27 ponet yang berstandar kesehatan 351 desa, ibu dapatkan disampaikan bulan Kabupaten Tasikmalaya memiliki 40 pesestas dengan 153 puskesmas pepatu dari sekian puskesmas itu 27 jantaranya terlalu akreditasi dan sisanya 13 nih dok mudah-mudahan kita bisa berlari ke sana 13 lagi sisanya jauh kita akan bekerja keras dan berupaya kesiapan peran puskesmas sangat penting dalam mencapai target angka kematian ibu di Indonesia oleh karena itu Kabupaten Tasikmalaya menyediakan puskesmas ponet yang mampu memberikan pelayanan obstetric neonatal emergency dasar 24 jam dengan tenaga terlatih, peralatan dan perbekalan yang memadai termasuk di dalamnya adalah alat kesehatan, obat dan alat transportasi nah selanjutnya selain sana pasal juga yang kita tingkatkan juga koordinasi dengan lintas sektor dimana masalah kematian ibu dan bayi ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan tapi itu peran penting juga dari semua sektor nah kita Alhamdulillah sudah ada beberapa SK dari Pak Bupati selalu pimpinan kita tim penyelamatan kesehatan ibu anak di tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri itu dari lintas sektor terkait yang menjadi bagian dari tim itu sendiri untuk menciptakan masyarakat yang sehat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 19 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau Kabupaten Tasikmalaya melayani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!